Saudaraku, beginilah kehidupan dan cara mempertahankan diri nenek moyang kita dulunya. Pada kunjungan kami ke Solo, kami tidak lupa mengunjungi sebuah museum manusia purba yang terlengkap di dunia, yaitu Museum Manusia Purba Sangiran. Alamat dari museum ini adalah di daerah Kabayan, Jalan Kerikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Seragen, kira-kira lebih kurang 17 km dari kota Solo. Di lokasi sangiran ini ditemukan banyak sekali fosil-fosil manusia purba, hewan darat, hewan laut, flora atau fauna, baik yang tumbuh di sungai maupun di darat. Situs dari sangiran ini bisa menggambarkan kehidupan masa lalu kita. Museum ini berdekatan dengan area situs fosil-fosil purba kala yang merupakan situs warisan dunia di bawah Junesco. Situs ini memiliki luas area 56 km persegi yang meliputi 4 kecamatan, yaitu Sangiran merupakan situs terpenting di dunia karena apa? Karena dapat dijadikan sebagai tempat penelitian arkeologi, biologi, paleontropologi, topologi, geologi, biologi. selamat menikmati lapisan tanah yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya, sehingga di bawah lapisan tanah inilah ditemukan fosil-fosil manusia dan fosil-fosil flora dan fauna yang bisa kita lihat sekarang. Di Museum Manusia Purba Sangiran ini juga menampilkan diorama tentang kehidupan masyarakat purba itu, mulai dari kehidupan berkelompok, cara mempenuhi kebutuhan hidupnya, dan juga cara mempertahankan diri dari serangan binatang buas. Di sini juga ditampilkan Manusia Purba Flores, hasil karya dari Elisabeth Dines, karya pertama Homo Florensiensis pada tahun 2007. Ini adalah gambaran tempat bermukimnya manusia purba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.